Gerindra menyampaikan Golkar bisa mendapat jatah menteri lebih dari yang diinginkan jika kinerjanya maksimal. Hal ini menegapi Partai Golkar yang meminta jatah lima menteri. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan jatah kursi menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka didasari pada kinerja dan dukungan pada pelaksanaan Pilpres 2024. Dasko merespons Partai Golkar yang meminta jatah kursi menteri minimal lima. Dasko menegaskan partai-partai yang bekerja maksimal bisa mendapat lebih dari lima. Hal ini disampaikan oleh Dasko saat dimintai konfirmasi Senin ke-18 Maret 2024. Dasko mengatakan terkait masalah Kabinet sudah dipastikan bahwa Partai Koalisi Prabowo Gibran akan membicarakannya bersama-sama. Namun demikian ia mengingatkan bahwa Prabowo sebagai presiden terpilih juga akan memiliki pertimbangannya sendiri dalam memilih menteri-menterinya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Air Laga Hartanto menilai bahwa partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo Gibran. Air Laga mengklaim sebanyak 80 hingga 90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran pada pemilu 2024 ini. Air Laga mengatakan itu tertinggi sepanjang sejarah, di mana sejarah yang lalu presiden dan wapras yang didukung bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar. Air Laga menyampaikan ini saat berbicara dalam acara buka puasa bersama dan silaturahmi bersama Partai Golkar se-Indonesia di Bandung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.